Selamat siang, Dongan Pengayuman. Kembali lagi ke podcast Kusuma. Ada yang berbeda kali ini, biasanya sama Kak Sondang ya. Tapi kali ini bersama saya Rizal. Dan pada siang ini kita kehadiran dua narasumber. Sebetulnya ada Kak Nurul, kemudian... Ini dia, satu lagi. Ada Bang Aru. Bang Aru dari mana nih? Dari yang lain itu. Oke, siap. Berbicara mengenai pelayanan ya, tentunya di setiap instansi sekarang baik badan maupun lembaga, terlebih lagi kantor wilayah, pasti mempunyai yang namanya duta layanan. Nah, dua orang narasumber kita ini merupakan duta layanan dari kantor wilayah Sumatera Utara. Kenalin dulu, ini dengan siapa? Dengan saya, Nurul Ramadhani, duta layanan di Kanwil Kemenkumam Sumatera Utara. Dan saya, Aru, duta layanan Kemenkumam Sumatera Utara. Nah, kita langsung berkenalan tadi udah ya, Kak ya. Bisa diceritain nggak sih awalnya bisa jadi terpilih jadi seorang duta layanan? Jadi, awalnya itu Kanwil kan mengadain seleksi gitu ya, seleksi untuk pengisian posisi duta layanan. Jadi, dari sekian peserta yang ada, dipilihlah satu peserta untuk cowok dan satu peserta untuk cewek. Jadi, masing-masing satu untuk mengisi posisi duta layanan. Dan, Alhamdulillahnya ketika seleksi itu, kan langsung tuh diinterview sama Pak Kak Kanwil ya. Jadi, Alhamdulillah kita terseleksi dengan baik dan kita diterima di Kanwil ini. Berarti bukan asal comot-comot gitu ya, tapi langsung Pak Kanwil loh ya. Iya, langsung diinterview langsung kita. Nah, kalau Mbak Nurulnya gimana? Sama juga prosesnya? Sama, jadi kita sama prosesnya ya, dari ada beberapa peserta gitu. Nah, kan kebetulan yang dipilih itu hanya satu duta layanan cowok dan satu lagi duta layanan perempuan. Nah, Alhamdulillahnya kita berdua yang terpilih. Terpilih, wow. Berarti orang-orang yang terpilih nih duta layanannya ya. Nah, berbicara tentang tugas duta layanan nih. Banyak orang yang melihat duta layanan itu seperti maskot ya. Padahal beda nih, maskot kita ada Elma, ada juga duta layanan gitu. Bisa diceritain nggak sih tugasnya duta layanan itu gimana? Nah, kalau untuk tugas kita sebagai duta layanan itu kita melayani tamu. Baik dari masyarakat umum ataupun dari instansi pemerintah yang lain. Itu ketika mereka ada maksud dan tujuan tertentu. Itu contohnya seperti konsultasi, koordinasi, dan tujuan tertentu lainnya. Nah, kita melayani mereka. Dan juga untuk kita duta layanan itu harus bisa memastikan untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Contohnya seperti misalnya ya, misalnya ada mahasiswa, kan ini musim-musim magang gitu ya. Jadi mahasiswa yang bertanya tentang info magang, info tentang riset, itu bisa ke kita. Dan nantinya kita akan arahin ke website resmi Kanwil, yaitu sahabat kusuma. Jadi disitu ada semua prosesnya dari mulai format surat, dari mulai tata cara pengakutan, terus bagaimana surat balasan yang mereka peroleh dari kita. Dan nanti prosesnya disitu ada lengkapi. Nah, bisa dibilang berarti kalau duta layanan ini garda terdepan ya. Jadi semua pusat informasi itu ada di tangan Kak Nurul dan Bang Arun nih. Bener ya. Nah, jadi terkait SOP nih. Ada nggak kayak tadi kan Mas Arun bilang tentang magang, mahasiswa magang, atau tadi mbaknya bilang ada maksud dan tujuan tertentu. Bagaimana nih pandangannya Kak Nurul dan Bang Arun mengenai SOP? Jadi kalau untuk SOP secara umum itu pertama ketika tamunya datang gitu ya, datang ke Samuel, itu kan diatang dari gerbang utama ya. Iya, bener. Terus disambut oleh Sarpam, biasanya Sarpam itu menanyakan, apa sih maksud tujuan mereka datang ke kita gitu. Jadi setelah ditanyakan oleh Sarpam, diarahkan untuk cuci tangan karena menjaga prokes juga. Oh, prokes tadi ya, bener. Baru dari Nabi Sarpam, diarahkanlah ke pintu utama atau lebih utama, dan akan kita sambut ke sini. Ketika kita sambut, kita ucapkan, kita ada namanya salam cuaca. Itu jurnalnya selamat pagi, selamat siang, selamat sore gitu. Oh, jadi sebenarnya salam cuaca. Iya, iya. Jadi kita datang, yang berapa tamunya datang. Ketika kita datang, kita ucapkan selamat pagi, Bapak, Ibu, ada yang bisa dibantu. Terus kita akan arahkan dulu. Untuk scan barcode peduli-peduli. Karena ini kan masa-masa pandemi, kita juga wajib tahu gitu ya, deteksi masyarakat itu dari mana saja. Setelah itu kita tanya ke Bapak, Ibu, silakan dicuci tangan dulu, di Insight Advisor, baru kita arahkan untuk mengisi buku tamu. Jadi di sini ada buku tamu biasanya. Memang berarti. Iya, Mbak Nurul? Nah, setelah ini si buku tamu, itu kan baru kita tanyakan terkait apa tamu kita ke sini. Nah, nanti setelah mereka kasih tahu apa permasalahan mereka atau kebutuhan mereka, makanya mereka datang ke sini. Nanti itu kita suruh dulu tunggu di ruang, tunggu kita. Setelah menunggu, nanti kita yang akan konfirmasi ke pegawai atau ke divisi yang terkait. Karena kan kalau untuk pelayanan sekarang, jadi kita pelayanan itu ada di lantai satu semua. Lantai satu semua. Itu untuk mengukur bagaimana, sejauh mana sih kepuasan masyarakat ketika mendapatkan pelayanan dari kandung. Jadi kita ada ruang khusus di sebelah ini, di call center. Jadi setiap masyarakat yang setelah mendapatkan pelayanan, kita bilang, Bapak, Ibu, mohon izin, mohon untuk dinilai bagaimana pelayanan kita di sini. Dan kita juga menyampaikan tidak ada intervensi apapun. Jadi benar-benar pure atau murni dari penilaian masyarakat. Berarti memang benar-benar pelayanan prima ya? Langsung bisa ngisi di tempat malah ya? Benar, langsung kita sediakan. Pernah enggak kalau tadi bicara tentang SOP, aturan gitu ya tentu, pernah punya pengalaman unik enggak nih terkait tugas jadi duta layanan? Pengalaman unik kita banyak ya Bang ya? Banyak ya, begitu. Hal yang enggak tertuga tuh banyak gitu. Tiba-tiba kan kayak misalnya contohnya nih, kayak tamu datang nih dari luar kan datang ke dalam. Nah, kita enggak tahu nih dia mau terkait apa. Nah, tapi yang pertama, yang pertama kali mereka ucapkan itu, bahasa yang intonasi yang kuat gitu. Tinggi langsung negas ya, kayak sang beca yang negas. Terus bang arah sendiri ya? Nah itu, kalau saya pribadi pernah ya menangani suami istri. Jadi ketika kita arahkan ke divisi terkait, kan sudah selesai dulu. Ketika kita mau minta survey, justru si istrinya tuh malah nangis gitu. Malah nangis yang seperti, apa ya? Seperti hamister anjaya. Kebanyakan nonton film drakor sepertinya ya. Terus, suaminya marah-marah. Ini kenapa begini, begini, begini. Terus, dan yang pasti kita dikelayanan, enggak mau pengen nama apa ya? Jadi kita tenangin dulu. Bapak mau diizinkan, untuk kesini dulu, kita arahkan dulu. Bapak, aduh bisa dibantu. Terus, kenapa tadi pelayanan dengan kita gitu? Nah, baru kita tenangkan lah, apabila memang kita bisa menenangkan, itu menjadi kekuasaan tersendiri gitu bagi kita. Nah, karena kita takut aja gitu, masyarakat yang datang menilai, ngambil kok kayak gini gitu kan. Apalagi kita di garda terpani ini. Nah, jadi seperti itu ya, donggan pengayuman udah tahu kan, tugas dan tanggung jawabnya seorang duta layanan. Bukan hanya sebagai seorang maskot ya, bukan sebagai si Elma tentunya, tapi sebagai garda terdepan dalam hal informasi utamanya ya mbak ya. Nah, jadi cukup sampai disini aja dulu, untuk podcast kita hari ini. Kita akan jumpa di next podcast yang lain. Kalau mau ada request, mau podcast tentang apa nih, bisa komen nanti di bawah, di komen ya. Iya, benar. Jangan lupa juga untuk di apa mbak? Di like, di komen, dan di share tentunya. Oke, selamat siang semuanya. Terima kasih. Terima kasih.